Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys di video saya kali ini saya ingin buat tutorial bagaimana cara memindahkan file yang ada di flashdisk ini flashdisk saya flashdisk flashdisk 64GB file yang ada di flashdisk ini kita pindahkan ke HP atau sebaliknya atau file yang di HP ini kita pindahkan ke flashdisk ini flashdisk ini ada dua colokan colokan yang pertama USB USB yang lebih besar ini ini kita coloki ke TV atau komputer laptop dan colokan yang keduanya ini ini colokan kecil ini untuk ke HP kita langsung aja guys kita coba colokan USB ini kita coloki di HP drive USB sandisk terhubung sekarang kita coba buka file file dari HP ini kita buka video ini 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 video ini kita mau kirim ke flashdisk ya kita tekan lama kita pindah kita pilih kita pilih pindah nah pilih pindah ini ada dua ada pilihan penyimpanan bos sama ini penyimpanan ini HP penyimpanan HP penyimpanan USB masih tak sisa 5,99 giga total 61,52 giga kita pilih nah ini video-video yang ada di flashdisk saya sekarang kita pindahkan sekarang kita pindahkan ke movie aja movie movie keren kita tempel kita tempel lagi loading karena video tadi 1 giga nah guys selesai ini penyimpanan di flashdisk saya tadi kita keluar dulu kita buka file file manager flashdisk ini penyimpanan USB terhubung kita pilih nah ini file-file atau video-video yang ada di flashdisk saya nah tadi sudah saya masukin ke movie keren Mortal Kombat 2021 misalnya kita mau tonton ini di flashdisk ya nah sudah ini video-videonya tadi kan tadi kan kita mentransfer file dari HP ke flashdisk sekarang kebalikannya kita mau transfer video yang ada di flashdisk kita pindah ke HP misalnya kita mau pindah video ipin-ipin misalnya kita pindah di flashdisk kita pindah di flashdisk kita pindah ke penyimpanan dan sebenarnya kita copy aja kita salin aja biar tidak hilang di penyimpanan plastiknya jadi kita salin dan kita pindah ke HP oke nah kita salin kemana kita salin ke movie aja kita tempel nah ini lebih cepat lebih cepat karena lebih kecil nah ini video yang sudah ada di HP sudah guys ini aja tutorial yang dapat saya inforkan semoga video ini bermanfaat sekarang kita coba nonton film tadi di flashdisk flashdisk kalau disini kita colok ke tvldd apakah film Mortal Kombat tadi sudah bisa kita tonton yuk ikuti aja guys ini colokan untuk tv tv nah sudah hilang ke TV sekarang kita hidupkan TV-nya nah ini file yang ada di flashd saya tadi sekarang kita buka movie tadi saya masukin di movie di movie keren nah ini Mortal Kombat 2021 sekarang kita pilih Mortal Kombat dapat saya informasikan kepada teman-teman semoga video ini bermanfaat oke terima kasih jangan lupa bantu like and share webnya ya